saya dokter Ria Maria Teresa SPKJ psikiater let's talk about dimensia jangan maklum dengan pikun ya yang pertama tentunya kita harus menghindari faktor resiko ya misalnya DM hipertensi hyperkolesterol jadi pola hidup kita sebetulnya harus kita ubah ya misal kemudian melakukan aktivitas fisik olahraga lakukan hal-hal yang bisa bermanfaat terus jangan baperan jadi orang mungkin gitu ya jangan ini jangan jangan suka harus positive thinking jangan berpikir negatif ya sehingga itu itu kalau kita happy kita nggak stress ya otak kita jadi jauh lebih baik aktivitas yang dilakukan tadi aktivitas sosial ya mungkin kalau sekarang agak susah ya kalau dulu kita bisa beraktivitas keluar kemana-mana dimana kita harus jadi orang yang bermanfaat sebetulnya buat orang lain dengan kita bermanfaat itu juga mempertahankan fungsi otak kita sebetulnya jadi lebih baik nah sekarang orang untuk menjadi bermanfaat kan tidak harus keluar rumah sebetulnya tadi bisa digunakan dengan aplikasi-aplikasi yang baik buat sesuatu yang baik misalnya dengan membuat video atau apa ya gitu ya minta tolong cucu anak bikin seperti kayak channel nggak usah YouTube lah misalnya di Instagram atau dimana sharing tentang sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain sehingga orang lain juga mungkin jawab bisa sebelum mereka terkena atau untuk menghindari supaya tidak terkena dimensia musik